Halo Jersey Lovers, saya Halil Praseter Selamat datang kembali di channel Youtube Pada video kali ini, saya akan mereview Jersey Liverpool Teknusim 2019-2020 Seperti ini tampilan jersinya Dengan warna kombinasi hitam, biru muda seperti ini Baru pertama mengunjungi channel ini Silahkan support channel ini dengan klik tombol subscribe Like and jangan lupa komentar Kirim masukan dan kritik kalian di komentar ya Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya Kalian tidak ketinggalan saat saya mengupload video review Jersey terbaru Ya langsung masuk ke pembahasan aja Jersey Liverpool Teknusim 2019-2020 Seperti ini tampilan jersinya Ya inilah guys, Jersey Liverpool Teknus ofisial Dengan detail berwarna hitam Kombinasi warna biru laut seperti itu ya Dengan kombinasi corak-corak garis melintang ke bawah seperti itu ya Untuk tampilan penuhnya Jersey Liverpool Terd Musim 2019-2020 Dengan warna kombinasi hitam Kombinasi biru muda dengan garis Corak-corak di melintang ke bawah seperti itu Mari kita bahas untuk detail dan bahannya seperti apa Kita mulai dari tag lehernya ya Tag lehernya seperti ini Untuk detailnya Ada tulisan Bob Paisley Sesnya yang saya review ini jersinya CSM Ada tulisan NB New Balance Dan ada tulisan Made in Philippines ya Kalau sebelumnya saya review selalu Made in Thailand Ya ini berbeda ya Ini Made in Philippines Jadi walaupun capital ilan Tapi tagnya Filipina Seperti itu tampilan tag lehernya Dan kita lanjut di detail tag kertasnya ya Ini ada gambar Bob Paisley Dan ada kertas Liverpool New Balance berwarna merah Seperti itu Ada gambar Bob Paisley Dan tulisan Liverpool berwarna merah New Balance Dan ini Untuk size tagnya Yang saya review ini jersinya CSM Dan bukan jersi original Tapi jersi KW Thailand Dan kita lanjut di bagian logo klub Liverpoolnya LFC ini berwarna Biru apa ya Biru muda ya Seperti biru muda Biru laut seperti itu Menggunakan bordir komputer Seperti itu tampilannya Jadi logo LFC ini Menggunakan bordir komputer Seperti itu tampilan bordirnya Dan kita lanjut di bagian Aparel New Balance Di bagian Aparel New Balance Juga berwarna biru muda Seperti ini Menggunakan bordir komputer Seperti itu detail bordirnya Dan kita lanjut di bagian Sponsor utama jersey ini Menggunakan standar charter Berwarna putih Kombinasi hitam Di list tepi-tepinya ya Seperti itu Jadi warnanya Poliflecnya Berwarna putih Dengan kombinasi List berwarna hitam Menggunakan material Poliflec Seperti itu detail Poliflecnya Dan detail sponsornya ya Berwarna putih Dan Berwarna putih Dengan list hitam Seperti itu Untuk detail Poliflecnya Dan kita lanjut di bagian New Balance New Balance Di bagian sebelah Bawah kiri jersey Seperti itu ya Ada aturan New Balance Fearlessly Independent Seperti itu Authentic New Balance Dilapisi dengan Seperti Plastik ya Dan ini untuk bagian Tag Boss tagnya Boss tagnya Juga aturan Bertuliskan Made in Philippines ya Walaupun jersey ini Jersi KW Thailand Tapi Tagnya Bertuliskan Made in Philippines Seperti ini Dan setih Seperti ini Untuk tulisan Boss tagnya Ada dua lembar ya Menggunakan kombinasi Bahasa Inggris Dan Bahasa Cina Seperti itu Untuk Washt tagnya New Balance Dan Made in Philippines Dan kita lanjut Di bagiannya Ini bagian belakang Jersey Ada New Balance Dry Ini di bagian Belakang Sebelah kanan Jersey Ini ada Sun and New Balance Dry Menggunakan Material Poliflec Dan kita lanjut Di bagian Lengan Jersey Ada Liss Ini berwarna Biru muda Ini menggunakan Material Poliflec Seperti itu Tampilannya Di bagian lengan Ada liss berwarna Biru muda Seperti ini Menggunakan material Poliflec Dan seperti ini Untuk detail Bahannya Dengan serat kain Yang cukup padat Seperti ini Jadi ini Motif Motif Yang Mengarah ke Garis ke bawah Ini Menggunakan Transfer printing Seperti itu Menggunakan Transfer printing Berbahan Poliester Dengan serat kain Yang cukup padat Seperti itu Serat kainnya Cukup rapat Hampir sama Seperti Jersey Adidas Untuk serat kainnya Jadi ini Motif Motif Di detail Di Jersey Liverpool Terd ini Menggunakan Transfer printing Seperti itu Untuk detailnya Dan kita lanjut Di bagian Bahan Di bagian Lengan Seperti ini Hampir sama Bahannya Detail kainnya Seperti ini Agar lebih jelas Bagian lengan Dan bagian baju Sama Yang membedakan Nanti di bagian Belakang Ini di bagian Belakang Datisan 96 Ini berwarna Biru muda Di bordir Dan detail bahannya Di bagian belakang Berbeda Serat kainnya Cukup longgar Ini fungsinya Untuk keluar Masa udara Seperti itu Serat Kelonggarannya Ini cukup Longgar Untuk Serat kainnya Jadi Agak Bolong-bolong Seperti itu Tampilan Detail bahannya Untuk bagian Belakang Jersey Sangat pas Bila mana kita Pakai jersey ini Agar kita Tidak terasa Panas Seperti itu Untuk detail Bagian belakang Jersey Dan detail Bahannya Ya itulah Ya itulah guys Sedikit review Tentang jersey Liverpool Tep musim 2019 2020 Barangkali Bisa menjadi Untuk referensi Kalian sebelum Membeli jersey ini Dan saya Mengingatkan kembali Bagi yang baru Bergabung channel ini Silahkan support Channel ini Dengan tombol subscribe Like dan nampak Komentar di bawah Kirim Masukkan Kritik dan Saran dari kalian Supaya channel ini Lebih bisa maju Dan lebih bisa berkembang Itu saja Dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video review Jersey selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh